Kalau untuk di Mandarin sendiri, Lause, jadi test seperti itu juga ada? Juga ada, di Bahasa Mandarin juga ada. Untuk yang di luaran yang terkenal mungkin yang HSK ya, tapi juga ada yang namanya itu YCT, juga ada SMED, juga ada BCT, itu juga. Lebih banyak ya? Iya, macamnya lebih banyak. Juga ada yang untuk khusus ke speaking itu ada, HSKK namanya itu. Oh tidak include di HSK sendiri? Enggak, tapi mungkin ada sekarang ya, kalau dengar-dengar ini ada informasi baru. Apa namanya, HSK itu ada new HSK, nah itu nanti include ada HSKK-nya, ada paketan. Jadi untuk yang beginner, untuk yang HSK 1, 2 itu masih belum ada paketan, sebelum sama HSKK-nya, tapi untuk yang HSK 3 ke atas itu sudah ada paketan. Jadi ada HSK, juga ada HSKK, seperti itu. Oke, sebelum kita gali lebih lanjut tentang HSK sendiri, tadi kan Lause sebutkan ada YCT dan teman-teman, apa sih bedanya antara HSK, YCT, dan SMED? Mungkin itu bedanya mungkin keperluan juga ya, mungkin. Oh ya, sama kayak bahasa Inggris tadi ya? Iya, sama. Untuk yang YCT sendiri itu kebanyakan yang melakukan itu anak-anak SD dan SMP, kebanyakan. Nah, untuk yang HSK sendiri itu umum biasanya. Dan untuk yang lebih fokus lagi, untuk business itu biasanya, biasanya itu BCT. Oke, business. Iya, business Chinese. Oke, makanya BCT. Kalau HSK sendiri kan tadi Lause menyebutkan 1-2 untuk anak-anak ya? Iya. Memangnya HSK ini ada berapa Lause? HSK ini ada 6 level, totalnya ada 6 level. Nah, yang level 1-2 itu tingkatan beginner, ya awal. Kemudian untuk yang 3-4 itu intermediate, kemudian yang 5-6 itu sudah yang pro, ya istilahnya advanced. Oke, baik. Terima kasih. Itu untuk tes di Bahasa Mandarin. Ada HSK, YCT, BESMED, BCT, HSKK. Terima kasih. Dan juga. Dan juga. Saya ingin menghasilkan kecil matte saat, eratnya.